Kita akan membahas mengenai potensi, menyingkap potensi logistik Indonesia, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu tahu bahwa kemarin kita ada pertemuan APEC, saya bawain headline korannya nih Bu. Nah, yang lebih keren sebenarnya ini, ini menurut saya ini menarik sekali karena ini berkaitan dengan Bapak-Ibu sekalian. Ini berkaitan dengan industri yang Bapak-Ibu tekuni dan glutis selama ini. Bagaimana kemudian Presiden kita, Jokowi Dodo, menjadi headline hampir di semua koran, bahkan sangat dipuji mengenai programnya. Di sini ditulis bahwa Jokowi serius untuk menautkan jalur sutra dan tolok. Pertanyaannya adalah, are we ready for that? Kita, bangsa Indonesia, kita siap gak sih? Karena kita direncalakan, dicatangkan selama 5 tahun ke depan, disiapkan untuk menjadi poros maritim dunia. Bapak-Ibu jangan main-main karena akan banyak sekali perubahan. Mulai dari regulasi, teknologi, infrastruktur yang akan terjadi di negara kita. Dan Anda, semua yang ada di sini adalah pemain utama. Pemain yang sangat penting. Anda memberikan kontribusi yang akan luar biasa terhadap program ini. Hadirin para peserta seminar, serta tamu undangan sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puja dan puji syukur. Marilah kita panjangkan keadaan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Yang telah melimpahkan rahmatnya bagi kita sekalian. Sehingga kita dapat hadir di ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti sebuah seminar yang sungguh sangat penting di era sekarang ini. Bukan hanya bagi industri logistik secara keseluruhan, namun juga dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi nasional kita. Saat ini kita telah berada di pemujung tahun 2014. Yang berarti tidak lama lagi kita akan memasuki era kesepakatan pasar bebas di lingkungan negara asian. Menyingkap peluang potensi logistik Indonesia. Tetapi juga yang lebih penting adalah saya pikir adalah membangun jaringan. Membangun persahabatan di antara para stakeholder industri logistik. Ini yang saya pikir lebih penting. Bagaimana perspektif pelaku logistik internasional mengenai industri logistik nasional. Jadi yang lebih memilihat. Yang kedua adalah bagaimana memperkaya kapasitas atau nuansa atau dimensi dari pelaku industri logistik nasional. Terhadap kemajuan ekonomi, perkembangan ekonomi dan tentunya potensi logistik di dalam negeri. Yang tiga adalah tujuannya untuk membangun sinergitas antara industri logistik nasional dengan industri logistik internasional. Dan ini saya pikir sesuai ya Pak Jaldi, Pak Mofi ya sama visi pengembangan sistem logistik nasional kita ya. Artinya locally integrated, globally connected for national competitiveness and social welfare. Pertama, saya akan panggilkan, kita panggilkan dulu semuanya, baru kemudian kita akan ikuti apa sih kemudian perspektif mereka mengenai potensi dan juga challenge, tantangan yang ada dalam industri logistik di Indonesia. Pertama, saya persilahkan perwakilan dari Singapore Post, Bapak Freddy Cheng. Mr. Cheng kami persilahkan, potongan naik atas panggung, please. Persilahkan. Berikutnya, akan kami panggilkan perwakilan dari Nippon Express, Mr. Supakit Rop Suwankun. Good morning, please join us on the stage, Mr. Supakit, nice to meet you, please. Dan, naruh sumber berikutnya, dari JNA, siapa lagi, kalau bukan Bapak Johari Zeyt, kami persilahkan Pak Johari. Selamat pagi, silakan Bapak, dan satu lagi, kurang lengkap kayaknya, kalau saya tidak mengundang Bapak, Dr. Nofriza untuk bergabung bersama kami. Ya, sambil menunggu naruh sumber, yang lengkap di sini Bapak-Ibu sekalian, memang naruh sumber kami, dua orang ini, ini kita import nih kayaknya ya, dari Singapura atau dari Thailand. Tapi mereka akan membawakan dalam bahasa Igris, ini juga Pak Fredy, senyamannya saja, mungkin akan ambil lingual, tapi tebak saja dalam pembaharan. Silakan, Bapak. Jadi, how they look and feel they design the background, then the order processing, vendor management, return processing, so how does the inventory management, the English data, the order processing type, and all the infrastructure, so end-to-end process and price control as well. So, we are not only talking about this, so we have been successfully secure, so if you are in Singapore, or in Thailand, as well in Malaysia, if you go to Adidas website, this Adidas website itself is designed by Singapore post, drawn in the warehouse below the Singapore post, delivered by a partner of Singapore post. So, Adidas, if you are in Singapore, you order it, it's already part of the, it's our one-up client that we have. Under Emma, is one of the products that we have also, and DeFi features as well. And recently, Uniqlo, Uniqlo in Australia, Uniqlo in Singapore, is also part of our client that, having a similar end-to-end service as well, that we will actually acquire. Apparently, in a lot of countries, the fail delivery first attempt has been 20%, because 20% of people are not around. So, this allows people, and surprisingly, the pick-up rate, when we started with Xiaomi, for example, 20% of the customers select this post station, for the first time. So, surprisingly, so, people have the, the little option, so, instead of delivering to my own house, I say, hey, why not deliver to my post station, nearby my business, because they can just during lunchtime and pick-up, or when they actually go home, they can just pick-up the item. So, has served a popularity, and we managed to secure some customers, with this feature, has been very good selling point to us. And we allow this post station, also, to allow a parcel return, so, Jawora and Singapore, we actually use post station, as well as our post offices, to allow the customer to return the item, if they are not happy with the item. So, this is one of the innovative, and in Germany and Europe, these are actually hugely popular. So, in Germany, for example, there's every 15 minutes that you walk, there's actually called parcel workers. And DHL has been very strong on this, and a lot of European countries are investing a lot on this area. And it allows customers to also pay the item. So, for example, you can order from Zalora, cash on delivery, right, then you go to post station, when you pick up the item, then you scan your nets, or, we call it nets, or some, you know, some cards that you can actually just get up, when you receive the item. So, it has been quite a good probability on this, though. So, it allows, eh, parcel delivery, parcel return, and also parcel collection. We can be able to decide to increase transaction. But the very interesting thing is how I think about the integrated end-to-end cover solution. That's how we can talk about the future. juga teman-teman disini punya pengalaman atau tantangan dalam melakukan end-to-end solution yang terintegrasi dan juga sempat menarik tadi lah mengenai pop station bagaimana pemesan atau buyer bisa mengambil barangnya sendiri di sebuah kotak seperti kotak pos yang diambil sendiri dan rupanya itu juga menjamin privasi seseorang karena juga kalau disana mungkin gak ada pembantu seperti itu mereka ambil barang sendiri nah yang menarik adalah ketika solusinya adalah salah satunya untuk meningkatkan ekonomi adalah Black Friday it also in China mereka punya single day it's like a single day lawan dari Valentine day nah ternyata baru saja saya baca ini kemarin bagaimana single day momentum-momentum atau kreativitas dari penciptakan hari ini menarik sekali untuk kemudian bisa membuat para masyarakat ini meningkatkan daya beli mereka secara online atau elektronik dan sekarang giliran dari Nippon Express saya persilakan Mr. Supakit atau Suwankun please this is yours I think today our seminar here is very good timing because as you can see that the AEC is coming for 2015 and also this week we have many big events I mean the APEC summit is in China and also the right now in Myanmar we have the East Asian summit so this is a very big event I think for today in Jakarta in Indonesia here we have a key player with key operator business operator here in Indonesia so I think we can call today as the Indonesian logistics summit for our community here it's a very big opportunity for us kita dengarkan dari Mr. Cheng bagaimana perkembangan dunia secara digital kemudian transaksi online yang banyak terjadi kalau Mr. Supakit lebih menekankan bahwa beliau terus mengulang kata ketika infrastruktur ada maka bisnis yang akan mengikuti bisnis akan datang dengan sendirinya kalau tadi catatan saya mengatakan bahwa saat ini ekonomi di Eropa sedang sedang lusuh dimana sekarang ekonomi di Asia tepatnya ASEAN itu menjadi pasar besar yang akan pemain utangannya adalah China, India dan juga Jepang tadi dijelaskan bagaimana skema lebih ke transportasi logistik secara darah dimana di kontinent hari ini banyak negara yang berada dalam satu pulauan satu, dua, dua besar seperti itu mereka menyambung semua perbatasan dan juga border lewat infrastruktur bagaimana mekanisme transaksi, delivery-an barang ini bisa terjadi bukan hanya antar kota tapi juga antar negara lewat jalan darah, jalan biasa dan juga lewat jalur kereta mereka juga memperbarui sistem checkpoint mereka jadi sudah tidak ada sistem yang ribet satu kali checkpoint dan mereka sudah bisa memberikan barang tersebut dengan lebih cepat dan lebih efisien seperti itu kedepan rencananya dikatakan tadi oleh jurus pake tiga sampai lima tahun nanti akan ada cara baru ada skema baru bagaimana mengembangkan bisnis ini jadi pertanyaannya apakah are you ready? apakah kita seperti itu? kita tahu disini banyak ambil darah, ada yang besar dan yang kecil dengan segala ukurannya tapi tidak berarti ambil cundeki itu hanya untuk yang besar atau untuk yang kecil semuanya punya kesempatan yang penting all your position yourself nah, kalau untuk usaha kuril sebetulnya baiknya mereka punya strength punya kelebihan kelebihan yang harusnya di export antara lain kita memiliki kalau pusat kuril itu dari awal pastinya memiliki network dan ini strength ini harusnya kita hargai dan kita explore kemudian kita punya karyawan yang memiliki mindset sudah terbiasa dengan handscript nah ini juga sangat penting bahwa tidak meneratalkan kiriman atau teman perlakukan kiriman itu dengan sungguh-sungguh itu sangat penting dalam bisnis logistik nah yang ketiga bisnis logistik sering sekali dilihat sebagai sebuah layanan yang sangat kompleks bisnis ya kalau kita nyelam dari bisa melakukannya dari awal sampai akhir itu ideal tapi sering sekali juga tidak perlu dilayani atau memiliki kemampuan hand to hand ya dalam kompleksitas logistik bisnis model ada banyak sisi yang sepertinya bisa diisi dan kalau memang tidak kita tidak bisa mengenal kali itu semua tidak ada masalah sepertinya karena kita tetap bisa ikut kontribusi nah disini kalau di Indonesia kita lihat secara aturan saja ada kemungkinan yang sangat besar bagi kita yang memiliki network ya yaitu kita tahu aturan bagi perusahaan asing itu hanya sampai di waktuan internasional lalu siapa yang akan mengantarkan ke lokasi terakhir the final destination sebutnya terjantung pada kita-kita kemudian regulasi sudah sudah menjadi suatu aturan di kita di undang-undang apa undang-undang pos menitabat 2009 adanya proteksi bahwa asing tidak boleh majority kemudian perusahaan asing itu kehilangan beberapa apa fasilitasnya ini juga tidak berarti apa memberikan satu positif saja ada tingkatnya dampaknya adalah perusahaan asing juga jadi agak sedang masuk ke Indonesia terutama mereka yang memiliki teknologi dan kalau kita tidak memanfaatkan atau tidak mempunyai akses ke teknologi seperti itu kita hanya bukti sendiri saja berarti tadi juga disampaikan Pak Edi makanya saya ini agak apa yang disampaikan Pak Edi tadi ini people-nya people-nya kita tahu semua orang logistik ini mahal-mahal Pak Zalti mahal itu Pak Zalti Pak Anufrisya mahal ini minta ampun ya jadi it's very expensive people when you have knowledge of logistik because it was very rare ya jadi mungkin kalah orang utar juga yang masih diproteksi ya kalau Pak logistik dia masih dijaga nih sehari-harinya karena sangat jarang ada orang seperti beliau ya jadi tapi bukan itu saja ada masalah lain sebetulnya serius buat kita ya orang logistik mahal oke lah karena pinter gitu katanya gitu ya tapi ada ada proses di logistik kita yang juga kosnya tinggi yaitu para pekerja salah satu yang penting dalam distribusi itu sederhananya adalah supir Pak ya your driver itu juga sangat tidak mendapat perhatian ya padahal mereka sangat penting nah mindset bahwa supir itu rendah itu bukan saja ada pada kondisi masyarakat kita atau our customer but it's also business owner kita sebagai pelaku usaha menganggap supir itu adalah pelaksana akibatnya mereka selerinya yang penting di atas BFP lah atau pas BFP sedikit ini ada bonus atau THR sudah cukup akibatnya kelompok ini tidak pernah akan menjadi kelompok yang merasa penting ya dan akibatnya juga tidak banyak orang mengerti supir karena itu rendah yang tidak punya karir ya kita harus merubah mindset kita sebetulnya mereka itu sama pentingnya dengan barang yang dia bawa mereka sama pentingnya dengan penumpang yang ada di dalam kendaraannya jadi kalau pilot saja yang punya pangkatnya kenapa supir tidak kita berikan pangkat juga harusnya even within ourselves gitu ya jadi antara sesama pelaku usaha ini harusnya juga bisa kolaborasi sehingga peluang yang ada bener-bener bisa kita jalankan jangan menunggu pemain baru lagi untuk mengerjakan pekerjaan yang sebetulnya itu kerjaan kita dari saya itu saja terima kasih Assalamualaikum intinya adalah dari tiga consumer yang yang baru memapakan bagaimana pandangan mereka challenge terbesar adalah infrastruktur dan kemudian juga regulasi itu yang paling penting itu dua hal penunjang bagaimana sebuah industri dua bisnis itu bisa maju kalau tadi bapak contohkan supir itu ya pak contohnya mereka biasanya ini supir-supir ini pak jelasnya luar biasa karena mereka penyambung penyambung hidup masyarakat kurang lebih seperti itu ya oke baik dan kami juga ada perwakilan dari pemerintah disini sudah ada bapak ini saya langsung banyak pertanyaan nih pak kritik mungkin juga ada saran juga dalam pemapanan ini bisa bisa digabungkan diintegrasikan dengan perencara pemerintah silahkan pak assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh ini sebuah perumatan di tengah para pendekar-pendekar logistik pak jadi mohon izin saya menyampaikan beberapa hal menjadi highlight dari diskusi kita pada kesempatan siat ini yang pertama mungkin memulai melihat logistik itu bisa kita lihat dari dua sisi satu adalah apa yang disebut dengan state logistics yang kedua adalah corporation logistics state artinya adalah bahwa domainnya banyak domain pemerintah sementara kalau corporation banyak domainnya domain-domain swasta atau domain mikro kenapa kita bedakan begitu karena memang kita harus bisa menyiasati bahwa ada hal-hal yang memang tidak mungkin dilakukan oleh kalangan mikro contoh misalnya merubah regulasi mengatur jalan misalnya saya dengan pak Zaldi beberapa minggu yang lalu mengadakan satu seminar di Jakarta ya pak disitu kita berbisik-bisik sama pak Ahok beliau merencanakan akan memindahkan industri dari Jakarta keluar saya bilang iya pak tapi kan barang itu yang makan di Jakarta jadi orang-orang yang makan itu harus ada truknya di Jakarta harus ada warehouse di Jakarta walaupun industri di luar Jakarta mikir lagi iya ya jadi kayak gitu jadi ada perspektif merintang ada perspektif korporasi itu yang pertama dari yang disampaikan oleh Pak oleh Pak Fredy maupun Pak sepakit saya melihat mostly is a corporation domain jadi dan itu tidak salah karena memang kita di drive oleh market di drive oleh dinamika customer yang tumbuh dan berkembang sedemikian cepat sekali dulu kita kalau kita di bisnis kurir kalau kita mau menyerahkan kiriman ke masyarakat kita kan atau ke customer kan kita minta dia tanah tangan tuh bukti terima kalau sekarang mungkin dengan foto di upload langsung dikirim ke operation room langsung dikirim ke email pengirim terima langsung bukti tapi esensi dari proof of delivery tidak berubah jadi itu dan itu bisa berlangsung dengan sangat cepat jadi artinya artinya betul bahwa dengan perkembangan teknologi dengan perkembangan dinamika yang bergerak sangat cepat apalagi bicara internet basis atau pendukungan IT yang sangat luar biasa maka dorongan terhadap percepatan pengiriman dan informasi barang itu bergerak sangat cepat karena logistik tidak ada kalau tidak ada IT tidak ada kalau tidak ada barangnya dan tidak ada kalau tidak ada dokumen-dokumen pendukung yang melayarkan dia bisa dianggap sebagai bisnis yang relator jadi saya kira itu yang sangat penting cuma di dalam sebahagian dari presentasinya Pak Sepakit itu juga menyebut betapa peran pemerintah sangat penting saya pernah hadir di didiskusi Grid Sub-Mekong Region di Bangkok tahun 2011 jadi itu sudah dibicarakan sejak 5 tahun yang silam tentang bagaimana membangun menembus inter 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 koridor atau cross border logistik di Asia karena itu karena kita tahu bahwa hampir 64% barang-barang dunia itu beredar di Asia sekarang karena karena kondisi Eropa yang menurun dan dari 64% barang-barang Asia itu sekitar 35% itu ada di Asia saya melihat bahwa apa yang disampaikan kata terakhir oleh Pak Johari jadi there is no logistik without coordination integration dan collaboration itu kalau dalam bahasa agamanya bahasanya Pak Serif Udin itu senapullah gak mungkin kita bekerja sendiri jadi harus ada integrasi harus ada kolaborasi harus ada koordinasi diantara kita semua karena tidak mungkin Pak Johari membawa barang sendiri dari mana pun ke mana pun pasti butuh hal-hal seperti itu kuenya terlalu dan amat sangat besar untuk kita peruburkan sambil bertengkar jadi gak ada gak ada manfaatnya gitu jadi kemudian kita berkolaborasi menjalankan bersama-sama dan kemudian mari kita garap fokus untuk menggarap membesarkan perusahaan dan saya kira kita bisa membangun satu, dua, tiga, empat, lima perusahaan-pusaha logis nasional yang bisa membanggakan segera itu mungkin yang saya sampaikan sebagai summary dari apa yang bisa nanti kalau ada pertanyaan saya insya Allah jawabannya terima kasih terima kasih cuman mungkin saya kan kasih giliran dulu kepada rekan-rekan karena juga pasti mereka berdasarkan pengalaman pribadi atau tangan anda supaya saya bisa berapa perusahaan yang start awalnya sebagai digital marketing itu juga masuk ke logistik Pak jadi pasarnya ini pemainnya makin banyak jadi ini saya rasa peluang dan tantangan yang buat pesan-pesan logistik untuk bisa eksis gitu Pak apalagi istilahnya sekarang logistiknya end to end apa lo mau gue ada gitu Pak artinya siapapun bisa masuk dari manapun bisa menjadi pemain logistik ini yang saya rasa kita harus lihat bahwa udah susah nih kita atur secara legal kalau di kurir memang ada undang-undang posnya tapi di di tempat lain itu nggak ada aturan sehingga dia bisa masuk dari warehouse dia juga bisa masuk jadi perusahaan kurir gitu Pak atau dia masuk dari pakai izin transport dia bisa juga kerjakan perusahaan kurir gitu Pak jadi kita lihat pasarnya ini apa pokoknya akan sangat beragam gitu Pak saya lihat potensi pasarnya sangat besar tapi memang kelemahan kita masih di dua sisi di SDM dan di IT Pak disitu kita masih kita lihat dengan dengan saya rasa semua perusahaan asing itu akan masuk sesuatu Pak Dua Dibilang akan akan melihat ini sebagai potensi besar gitu dan ini kita harapkan apa ada dua 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 pros yang kita bisa pakai pertama kita tutup marketnya sampai kita siap baru mereka boleh masuk atau kita buka aja sampai kita bisa bersaing itu pertanyaan pertama untuk empat-empatnya menurut mereka apa yang kira-kira buat Indonesia apakah mereka kita perlu tutup sampai kita siap baru kita buka atau kita buka dari sekarang sehingga ada persaingan pertanyaan pertanyaan pertama tadi disampaikan apa untuk keempat-empatnya ini sebenarnya Indonesia ini dengan potensi yang kita punya mendingan ditutup dulu sampai kita ready gitu kan Pak atau dibuka sekalian dicukungin sekalian dan semua belajar seperti itu oke soalnya ini rancanya ada dua dan yang kedua itu direct listing post jadi saya juga jawab sekalian jadi pertanyaan pertama apakah dengan tunggu ready dulu atau buka langsung tapi sebenarnya saya sebagai orang Indonesia ini saya punya setelah tinggal di Singapura sudah lama saya punya pandangan berbeda soalnya kalau sebaiknya Indonesia buka dulu buka langsung attract investment make a benchmarking competition kalau kita lihat ya kalau China misalnya atau Myanmar sekarang baru Thailand Kemudian mereka buka dulu investment di investment buka regulationnya disimplified di promote trade promote internet growth internet benchmarking competition lain jadi kita levelnya sekarang dulu Indonesia itu saya sebagai orang Indonesia sendiri kadang-kadang di Singapura kita punya market besar orang-orangnya nggak kalah tapi kita punya banyak dinamika di dalam internal politik di Indonesia yang membuat kita nggak bisa terus cepat semua kita tutup tapi negara lain mereka segera mereka maksudnya cepat banget kalau saya saya 2 tahun lalu pergi sama tahun sekarang beda sekali infrastrukturnya udah berkembang jadi saya bisa kalau saya mungkin lebih lebih setuju sama Pak Jokowi gitu soalnya kalau kita nggak cepat-cepat bikin infrastruktur dan imagine China waktu mereka bilang cerita cepat mereka bilangnya langsung dalam 5 tahun itu selesai mereka nggak tumbuh sampai 25 tahun lagi atau tahun 20-an makanya kita perlu ada keberanian keberanian itu penting sekali kalau misalnya kita masih tunggu-tunggu dan makanya sesukanya apa Pak Jokowi dalam 2 saya orang jadi saya baca banyak berita dalam secepatnya itu mereka langsung untuk align semua semua menteri kita align sama programnya Pak Jokowi berkesenanggungan jadi seperti yang Pak Pak Nov tadi bilang ada kolaborasi ada ada integration sebelumnya kita nggak ada jadi kalau mau ini bikin itu ya sendiri jadi nggak ada topik utama dan dia Pak Jokowi itu so far I mean keep to the promise kalau dia bilang KIS mau dia launch langsung dia launch jadi promise itu important sekali what investor kalau you say you want to do one you do it and you show that your promise people trust you people trust you and people see that you are doer you are not only a senior but not doing it this has been the problem for Indonesia we have been talking so much but we are not doing it kalau Singapura bilang saya 2 tahun ini mau bikin bikin casino dia tak tunggu-tunggu sampai ini dia langsung buka langsung dikasih tandem makanya sekarang paling tinggi sekali ya jadi saya pikir kita harus relaxation apa ya perginan policy kita harus relax supaya kita promote growth and competition sekarang ini bukan lagi cuma Indonesia compete sama Indonesia bukan lagi internal sekarang itu global nona IF kita ma daha pada I would like everyone to think that to open the market is not negative, don't think about it pessimistic, don't think about our business will have a negative impact, it's not necessarily like that, that's one thing. The second thing is take time, because there are so many business survey, they ask the business, entrepreneur, every business sector, what will happen after the AEC coming, so I think more than 60%, 70% they say no impact for the chapter, because not just only when we see AEC coming and then some business will be losing, some will be bankrupt, not like that, it's just be step by step. I think the impact is not going to be immediately impact, so it means that I think we have to open our mind and then take it, because we still have time to adjust ourselves, to make it better, so because don't think that other country will be better than Indonesia, I don't think so, because everyone facing the same situation, so some of them they're strong in some industry, some of them weak in some industry, so if we look for the whole country, so if we look for the whole country, for the whole industry, so some of them will be getting benefit, some of them will be losing benefit, but everyone have time to adjust ourselves, it's not just open tomorrow and then we're going to be running our business, it's not like that, so we have time, so that's when we have time, so don't think on a negative way, because there are many many positive ways when we open, because business, because this is, in terms of the investor or the foreigner in investment, the first thing they have to think is a, is a free investment, or is it a protected market, or if we try to open, we try to, but not just only, I didn't say that, oh we 100% open, but it's going to be sector by sector, we have to take, take it carefully, look at it carefully, and then we do it, one by one, but I believe that we have time to adjust ourselves, so I think that, to, to back off now, I think it's, it's not a timing, because every, I think all the public, the high level, they already keep the commitment that, we have a plan, that we have to go through, so I think that, let's go, and then let's see how it's happening, but I think we have time to adjust ourselves, thank you, thank you so much. I also agree with the, we should open as, as soon as possible, I mean, when you talk about business, it's how you deliver, you know, if you have more outlets, you can sell to more people, so opening up the logistic or industrial business channel, it's the best way to approach, it's the best way to approach, we know that we, we still need to prepare our infrastructure, but, we can actually find way to have a quick win, you know, those projects that we can actually finish earlier, or we can use alternate way to approach, can be done immediately, so, what I try to say here is, if we really want to approach market, we need to be more open to potential, there is a negative, there is a positive, but the negative is a positive, we need to accept as a process of learning, but if we have strength in the future, we need to explore that, we need to explore that, in the infrastructure, we need to have a small win, which can be made, we need to make sure that we need to connect to Malaysia, we need to have a small win, we need to use air, 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 . . . . . . . . . kita perbaiki terus pelabuhan kita misalnya ada pembuatan pelabuhan yang mungkin bisa lebih cepat daripada kita mengorek pantai kita dan itu merusak lingkungan itu tidak kita daripada kita membuat deep seaport di halaman kita mendingan kita ke tengah laut untuk buat deep seaport kita banyak jadi kita bukannya menunggu kita buat pelabuhan ini di halaman kita tapi kita ke tengah laut untuk buat pelabuhan kita bisa bikin tol di tengah laut di Bali itu salah satu contoh mungkin saja mahal tapi kan kita perlu satu saja sekarang ini di Sumatera dengan biaya yang tinggi is okay tapi itu dampaknya pada bisnis di seluruh Indonesia nantinya koneksi antara kita dengan katanya Silk Road dari China dan sebagainya itu perlu dilakukan jadi itu namanya quick win kalau kita sudah menang disitu kita akan menang lagi nanti orang akan sabar tapi kalau kita tidak punya quick win orang tidak akan sabar mungkin merasa ini pemerintah gagal kalau saya jadi Jokowi saya bikin dulu konektivitinya antara Jawa Sumatera kemudian Sumatera ke Malaysia untuk Singapore mereka sangat pintar pasti dia punya cara untuk mengambil wii dari situ jadi sebetulnya sama ketika Mbak Afiani membuka tadi pagi statement terakhir itu adalah are we ready for it gitu kan tadi pagi jadi dengan segala macam perkembangan yang ada apa kita siap untuk itu jadi saya melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Zali sebenarnya adalah warna untuk kita bahwa sebenarnya selama ini selama ini sebetulnya isu tentang world trade organization isu tentang keharusan kita mengikuti ketentuan APEC segala macam itu kan sudah di sebagian bahkan sudah diratifikasi Indonesia bahkan sudah menyusun apa yang disebut dengan DMI daftar negatif investasi yang disitu adalah list dari seluruh bidang-bidang investasi yang boleh terbuka tertutup setengah terbuka setengah tertutup itu ada semua itu menunjukkan bahwa pemerintah juga mencoba secara tertahan untuk mengadopsi dan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan yang ada di luar dengan kita menjadi anggota world trade organization maka tidak ada lagi istilah proteksi yang ada adalah kita mungkin mencoba membangun apa yang disebut dengan semacam apa membangun constraint sedikit itu ya itu yang dilakukan jadi artinya apa artinya kalau secara normatif sebenarnya kita tidak bisa menghindari itu jadi itu sesuatu yang sudah harus jadi masalahnya adalah saya kira Pak Zali punya emosional yang tinggi masalahnya adalah kita kasihan dan kok sudah sekian lama kita nggak siap-siap terus gitu jadi itu yang mesti kita harus garis bawahi gitu jadi tadi saya cerita bahwa Malaysia ASEAN segala macam sudah membuka dan ingin membuka intercorridor baik darat laut dengan Indonesia dari tahun 2005 kita mencoba melakukan buying itu tapi udah dilamar-lamar agak mau jadi kita coba kebetulan kita seperti Pak Edi tutup pidato terdipagi atau orang terdipagi bahwa kita mendapat anugerah yang sangat besar dari Tuhan Indonesia adalah negara dengan production network yang tinggi dan selalu selalu sekaligus market network yang besar dan karena itu maka mereka-mereka di luar itu mungkin tanpa disadari oleh sebagian kita disini untuk mereka akan datang tapi yang kita lupa adalah mereka datang dan bawa barangnya keluar jadi tidak membangun disini itu yang harus kita kita coba kembangan bersama-sama jadi saya kira kalau di jawab dengan lebih ini normatively kita tidak bisa meninggal ya normatively itu akan terjadi tapi pesan Pak Zali saya kira adalah kita harus membangun kapalitas karena yang selama ini terjadi saya pernah melakukan riset jadi riset yang saya lakukan itu adalah resources itu cukup but not enough gitu karena resources kita punya semua tapi tidak membangun capabilities bahkan ketika pelabuhan kita bangun sebanyak-banyaknya yang terjadi justru malah under capabilities banyak pelabuhan kalau Mbak Afi bisa cek dari Jakarta sampai ke Surabaya di pelabuhan di pantai utara itu banyak sekali pelabuhan tapi sebagai tempat main lain-lain semakin menjadi warung dan sebagainya karena ada capabilities jadi kita punya resources but not enough kita punya resources but tidak capable ya jadi justru itu makanya kita pingin dengan perkembang-perkembang yang ada di luar kita sebaiknya tidak lagi membangun resources kita membangun capabilities agak berbeda jadi kita membangun resources kita membangun pelabuhan selesai kita membangun lapangan dry port selesai kita membangun terminal selesai tapi disana misalnya misalnya selesai Soekarno-Hatta besok sekarang kan lagi dibangun itu caranya akan bikin apa-apa yang disebut dengan apa cargo village cargo village itu tentu akan sangat berpengaruh besar kepada apa perjalanan atau transaksi dari kiriman-kiriman cargo tapi apakah cargo village yang akan kita bangun itu nanti benar-benar capable untuk selesai subahalunitas logistik itu problem sendiri jadi maksud saya kita berharap siapapun yang membangun departemen mana atau kementerian mana pun atau bahkan WFN mana pun kita berharap mereka juga menyiapkan diri untuk membangun capabilities itu saya kira yang ada yang ingin bertanya? ya ya saya terlahir di Kurir dari tahun 1973 namun sampai detik ini kekecewaan-kekecewaan masalah logistik ataupun darat laut udara mudah-mudahan saya mati nanti itu darat laut udaranya bagus pelaku atau pembisnis atau apa yang memenuhi biasa itu tergantung dari dia lu mau udara ada harganya lu mau udara ada harganya lu mau laut ada harganya tapi yang lucu udara saja itu medan bisa 4 hari darat bisa tembus 3 hari laut yang paling potensial hanya di Surabaya mau kirim dari medan atau mau kirim dari Jakarta munculnya mungkin ke timur di Surabaya saya senang bahasa mimpinya Pak Jogowi tol laut kalau bisa perbanyak kapal kalau udah dibelawan kapasitas kapalnya kalau memang dikuntik atau 10 konten ya jalan sampai ke palungan gitu jangan tunggu sampai di Surabaya dulu baru muat kapal Surabaya lagi akhirnya barang itu tetek baginya ngangus pelak jadi pemerintah tolong deh jangan sok bilang mau tol laut tapi kenyataannya cuma ngomong doang saya berharap yang namanya tol laut itu dari medan bisa menuju langsung di sana ke timur mana aja ya kurang jangan nunggunya sampai ke timurnya di Surabaya nongkrong dulu seminggu percuma kalau persoalan orang melalui luar negeri emangnya gua takut alamah nggak ada saya takutin mau Singapore mau Jepang masuk ke sini asal sahamnya jangan 100% kalau 100% sahamnya berarti pindah aja ya saya ke sana ada di sini nggak bagus nanti di garang api saya balik di sini gitu jadi persoalan kereta api aja dari dulu saya orang Medan kepengen banget tuh jalan-jalan naik kereta api Jakarta, Lampung, Lampung, Palembang Palembang, Japi terus sampai Medan tapi sekarang mimpinya belum dapat kan agak betul orang Jawa presidennya Jawa terus yang bagus maka enggak jadi tolong bapak-bapak pemikir di depan pembisnis depan hei orang Singapura silahkan anda masuk banyak bawa duit sini bantu negara kami hei orang Jepang bawa kamu punya pikiran ilmu kamu bikin teknologi di sini kami bangga jadi jangan cuma menjajah tapi bikin Indonesia dengan saya harapan saya Indonesia di tahun 2025 bener-bener bener negara yang bener-bener macan jangan hanya sekedar ngomong doang harapan saya paling-paling gampang aja saya cuman ditangkap sama LLAJR dia tanya pak ini mereknya ada izin enggak? sekali dua kali saya saya kasih duit ketiga kali saya datang kalau anda minta izin tentang merek saya itu kontainer yang bulak-balik itu mereknya ada ada izinnya enggak? malah dia marah malah dia marah kok bapain darah? lah iya bayar itu minta itu pajak sama kontainer yang ada merek-merek itu kecuali disitu ada ube-ube-ube telepon dan seterusnya boleh anda minta izin saya itu iklan namanya kalau cuman merek luang BLP ilang gua punya track lu bisa tanggung jawab kalau ada jerek saya itu kan bisa dikejar bisa dilacak intro tukur jalan aja pak paling bagus rumah-rumah kabar yang lainnya lewat tengah lewat timur gak ada yang bagus gak ada panas pak jadi tolong bapak-bapak pemikir disini kami pelaku bisnis mudah-mudahan semua yang kami alakan bisa baik satu contoh kita di asosiasi kita di jabuk-jabuk kandang semua padahal pelaku kami ini saudara banyak pak namun gak bisa disatuin misalnya ke Aceh GNI punya truck kami bisa komplek di situ tapi ini gak jadi ini GNI aja LB-LB aja mau jadi raja kandang terus gak mau kompak gitu pak kalau mau kompak aja maju juga pak Singapura Jepang kecil deh mas mas sama itu udah lo terjadi pak oke ada perempuan yang silahkan coba aja pak terima kasih pak Pak Erwa kita juga dari mainan pak jadi kalau sama saudara mah kita maham gitu bahasanya agak kenceng tapi hatinya lembut itu dia punya kandang yang sangat bagus jadi bicara mengenai apa ya tadi ini tracking interese saya ingat saya kita juga ingin mengusulkan saya pernah bicara juga dengan Ali juga ya kalau di Indonesia ini kita bisa buat terminal terbak ya tentu kita pastikan juga bukan hanya di satu titik kalau bisa di titik-titik yang ramai gitu ya di Sumatera perlu di Jawa terlalu perlu dimana disitu bukan milik satu perusaha saja di dalamnya ada tempat berkumpulnya para pemain ya dan juga bisa menjadi tempat datangnya para pembeli nah kewinan ini bayangkan saja pak Erwa kalau itu dalam bentuk seperti airport di airport kita kan ada light air ada Degaruda ada macam-macam kan yang lain nanti disebut semua iklam lagi saya jadi tapi kalau truck kan ada macam-macam merek juga kan jadi nanti kita bisa kumpul di situ di fasilitasi kalau memang asosiasi Alhamdulillah gitu ya tapi kalau enggak ayo siapa yang mau invest nanti saya bangun ya pak ya jadi kita bisa punya satu tipik dimana kita bisa berkumpul dan itu bagusnya untuk bangsa kita untuk logistik kita dan bisa mengurangi biaya pak jadi barang dari Medan ketemu di situ tidak kalaupun tujuannya ke Bali tidak perlu dia hampir ke Bali dia tukar saja dengan temen yang mau ke Bali kan gitu dan di situ kita manage seperti airport saja saya rasa pak Rangman juga punya pengalaman ya ngurusin hal ini gitu pak ya jadi kita buat dia seperti itu dan kalau dengan asosiasi saya rasa anggota bisa bisa dapat spesial fee lah kan gitu kan bukan spesial mahal ya pak spesial rumah gitu kita bisa buat seperti itu dan mudah-mudahan itu bisa menciptakan atmosfer ya persaingan yang sehat yang tadi yang saya sebut kita perlu kolaborasi antara pemain juga kolaborasi bukan saja kita dengan customer kita ya dan yang apa dengan asing juga sepertinya bisa kerjasama seperti tadi kalau aturan jangan sampai 100% memang tidak sampai pak tapi juga asing juga harus diberikan kesempatan kesempatan untuk tertarik untuk masuk ke Indonesia kalau kita bilang tadi kita buka bagaimana menarik Nikon Express menarik ke disini ada ekonomi transport dan sebagainya tentu kita harus membuka kesempatan untuk kerjasama secara kepemilikan mungkin tidak boleh tapi kita kan bisa menangani proyek bersama pak jadi kalau kita dengan perusaha asing yang punya teknologi punya mungkin juga punya customer kita bisa menerjakan merayakan bersama dan itu bagi hasil ya mudah-mudahan nanti itu dengan cara sebegian itu selalu ada jalan untuk bisa mendapatkan suatu keberhasilan kalau misalnya kita berusaha gitu pak gitu pak kalau anda sebagai pelaku tadi anda bilang jalan busuk segala macem ada jalan laut udara dan darah kemudian pak sambil menunggu nih kemarin Menteri Pendadangan bilang bahwa tol laut itu akan dimuat dalam waktu 5 tahun anggarannya besar pak akan disiapkan seperti itu sambil menunggu apa sih yang harus dilakukan nih mungkin anda bisa mau berikan salam ke pemerintah apa sih yang harus dilakukan sambil menunggu tapi kita bersiap bersama infrastruktur apa yang ketika dibantu atau disiapkan ada efek domino ke kepentingan bisnis logistik Indonesia misalnya pelni itu satu minggu itu satu kali pelni kegelawan tetapi satu minggunya satu kali bukan jadi empat kali satu bulan hanya satu kali dan itu ngedoang kenapa penumpangnya gak ada masuk barang banyak dimarahin karena itu barang kapal penumpang tidak boleh masukin barang harusnya Jokowi itu pikir disitu eh ini pelni bisa bangkut nih kalau gak gua subsidi jangan orang miskin yang jadi miskin terus karena males orang Indonesia ini males tuh kalau dikasih duit terus udah lebih bagus gitu kalau orang bilang bilang kerja 50 gak kerja 100 aku pilih gak kerja 100 itu orang beda jadi saya berharap Pak Jokowi tidak usah ngomong kerjain nah contoh yang saya bilang tol lautnya tuh kayak apa jangan cuma ngomong tol saya tahu berpikir bahasa bodoh saya tol itu kelancaran barang kelancaran jalan tidak ada hambatan Jakarta saja tolnya jalannya cuma 5 km per jam jadi tol apaan yang mau dibilang Pak Jokowi saya berharap tadi jalankan kita kan punya produksi kapal kalau misalnya ada di Melawan ada menuju ke timur jangan sampai ke Surabaya lagi di Perak langsung aja langsung supaya komoditi medan tuh bisa langsung ke Jayapura yang pakai protekan sebelum mungkin dia pengen jeruk belas lagi cepat gitu jangan larinya ke Surabaya 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 terus yang lumpuh Jakarta juga gitu ngalah ke Surabaya balik juga kapalnya ke Surabaya lagi supaya punya-punya pelayanan itu eh lu siapkan tonasi kapal kapasitas sekian jangan lu kapal besar terus memang untungnya jadi gede dia kalau pakai kapal besar pakai kapal kecil supaya bisa sampai ke tujuan masing-masing jadi masih banyak butuh orang kapal satu contoh cuma kalau mau lebaran aja itu kapal itu pun dibantu sama TNI gak begitu negara kita harusnya jadi pengen banyak nih Pak ya banyak tapi jangan ngomong doang menurut saya kalau kita bicara potensi logistik Indonesia ini pengencuan ASEAN Pak dunia juga tahu besarnya potensi kita masalahnya sekarang ada bagaimana cara kita bisa menjaga agar potensi itu meskipun nanti kita harmonikan dengan negara lain tapi kita juga boleh potensi yang besar disitu bagaimana di dalam kita ini bisa menjaga itu tidak semuanya lepas gitu Pak ya kalau pasal dunia tadi buka atau tutup menurut saya buka ya hanya ini pesan untuk pemerintah kalau bisa mempunyai baru bukan dari seumum lagi kita selalu bicara infrastruktur halangan lain sudah berfaktur oleh regulasi Pak dan itu juga karena saya umum regulasi itu kalau menurut saya harusnya ikut bisa ikut membantu menurutkan logistik cost tapi kebanyakan regulasi di kita bukan cuma tumpang pilih seperti tadi tadi pagi tapi juga kebanyakan regulasi itu justru menjadi beban bagi dunia usaha artinya not lowering the cost but increasing the cost artinya 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 kita tetap saja negara yang kos logistiknya tertinggi lagi di negara-negara lain jadi kalau dari seminar ini akan ada semacam summary output yang disampaikan pemerintah barangkali mempunyai perintah yang masih baru disampaikan Pak Jokowi barangkali infrastruktur adalah satu hal tapi regulasi ini yang kami alami teman-teman ini alami regulasi itu lebih banyak emberatan mau di udara mau di lawa mau di darat regulasi termasuk salah satu apa namanya atum yang memberatkan dunia usaha itu tadi saya sempat bisik sama Pak Kedi saya bisik tadi bukan Pak Kedi saya bilang ada yang aneh di Indonesia yang namanya aspirindo itu asosiasi diperlukan dari perusahaan jasar pengiriman barang tetapi dalam pertentangan kita kok kita dilempar ke kominfo gitu ini juga memasukkan rasanya kita tidak tidak berada di rumah yang tepat sehingga akhirnya bapak kita juga tidak tepat saya sepakai dengan Pak Sali tadi kalau bisa malah mungkin saya dengan Pak Sali kami pikirkan bagaimana kita perlu aspirindo menjadi asosiasi integrasi dari perusahaan-perusaha logistik secara seluruh masuk semua ke dalam saya pernah ngomong-ngomong soal dari rumah ini apa sih permasalahan Indonesia di dalam logistik ini kita lihat Pak Sali makasih rumah yang tepat menurut Anda kalau boleh memberikan saran karena juga kan memang masih belum ada kepastian ya Pak Ya ada di Paiwana kita berada gila-gila di pemerintahan Pak jadi Pak Afil awalnya dulu industri ini berada di The Park of State Apartment Paruwisata Postes Rekuminasi itu tepat karena dulu kita berada di bawah tempat yang full monopoli lebih banyak kontensnya berita sehingga para departemen kita tepat dari situ kemudian di era Pak SBE pelutan yang lalu kita nilai dialihkan bukan SBE kita dialihkan keperhubungan jamannya Pak Agung Bengelar itu tepat? masih masih karena kalau perhubungan itu bicara multimodal kita adalah komoditas nyambung sebenarnya tapi sejak era SBE pelutan yang lalu melalui presi Pak SBE tahun 2005 kita dipindahkan kontrol nggak nyambung seharusnya dipindahkan teternya bukan posnya pemerintah lupa pos ini tidak bicara logisik tidak bicara lagi korespondensi korespondensi itu benar-benar berhubungan lebih cepat berhubungan lebih cepat paling miskin jadi perdagangan baik terima kasih banyak saya setiap kali dengarkan paparan Pak Haji Johari itu baratnya Ustadznya dunia logit itu Pak Johari selalu ada jalan Pak Pak Johari Pak Noh dan Pak Johari kalau pertanyaan awal kita ah we ready pertanyaan itu sebenarnya kepada pengusaha atau kepada negara atau kepada pemerintah itu pertanyaannya karena itu sejalan dengan apa yang harus output dari sebenarnya hari ini adalah barangkali sudah demikian banyak praktisi sudah demikian banyak para ahli sudah demikian banyak akademisi sudah demikian terbukti para pengusaha yang sosial di dunia logisik ini mungkinkah semuanya berkumpul menjadi satu mendorong kepada pemerintah dan negara bahwa kebijakan yang sudah pernah terbit sebelumnya oleh pemerintah sebelumnya dan juga oleh pemerintah akademisi dan lain-lainnya itu agar tak terjaga sehingga ada kesenambungan yang pasti arahnya jelas kalau ada yang gak pas dikoreksi bukan semuanya diganti tadi Pak Zaldi beliau memang sangat aktif di sebagai barangkali intelijen dunia logisiknya Pak Zaldi apa rencana tentang pemerintah demikian besar demikian banyak tetapi karena barangkali sehingga arah masukan kepada pemilik kebijakan juga akhirnya berubah karena itu Pak Noh barangkali melalui Komisitas Bapak kita barangkali mendorong atau membentuk satu forum menyepatkan sebuah konsesi agar mengarahkan pemerintah dan negara ini konsen kepada logistik ini agar tetap arahnya satu tujuannya apa dan itu berlaku itu harapan saya barangkali nanti Bapak bisa dan saya pikir ini forum tepat untuk menyatakan itu perkara rumahnya mau dimana tentu saja yang penting adalah pemilik rumahnya bukan rumahnya demikian terima kasih Pak kalau apakah kita siap memang betul apakah pemerintah siap apakah operatornya siap are we ready I think the operator is ready jadi kalau pemusaha itu setiap ada apa namanya setiap masih ada titik terang di ujung terowongan itu pasti kita kejar Pak ya jadi bagaimanapun sulitnya ya tapi pemerintah barangkali masih banyak yang harus diselesaikan infrastruktur actually have been discussed long long time ago and until today is not still not the end how long are we going to wait itu tidak tidak bukan menjadi sesuatu yang harus apa menghabat itu Indonesia itulah yang terjadi terima kasih dan link link itu adalah transportation NOX itu adalah tempat kita berhenti begitu jadi anda sepanjang apapun laut ke barang itu saudara dan karena itu kalau Pak Jokowi nomor satu kan membangun pelabuhan berarti dia mendahulukannya melalui NOX tidak melalui transport transportnya barangkali mungkin kalau Pak Tani mengusulkan ke barang-barang kecil mungkin masalahnya sekarang tadi saya katakan di awal bahwa tidak ada logistik kalau tidak ada barang jadi kalau bisa jadi timur itu tidak dibangun kebijakan-kebijakan pembangun industri atau pembangun pembangun kebijakan satu kebijakan yang membuat barang ada dari timur ke barat maka mungkin itu mau jadi lebih lama sehingga dulu waktu kita diskusi Pak Tani punya ide yang ekstrim gimana kalau impor 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 apa apa barang-barang minuman-minuman keras itu semua melalui bitum saja supaya kalau masuk dari bitum bitum kesininya kapalnya ada yang bawah jadi ini masalah muatan Pak jadi kalau saya lihat kita bacaannya begitu Pak jadi kita bacaannya bahwa mungkin mungkin terkesan omong doang tapi sebenarnya adalah kita harus pahami entry-nya dari mana nih kalau ternyata entry-nya dari membangun pelabuhan jadi kalau 25 pelabuhan yang sebesar dibangun dengan terat yang benar dengan kapasitas DWT kapal yang bisa merapat cukup besar maka disitu otomatis berarti sudah sudah tersedia nih notch-nya yang visible kemudian tinggal link-nya link-nya adalah transportation kapal kecil, kapal besar kemudian dengan sistem IT yang menyambung plus barangnya kalau barangnya tidak ada juga bisa jalan jadi bagaimana pengalaman bisa mengkondisikan bahwa barang itu bisa bisa ada dan tentu saja personalitas barang itu banyak tersebar di barat tidak di timur jadi kalau bisa walaupun sebenarnya marketnya dan potensi yang bangun industri ini jadi pun ada saya kira saya kira kesnya sama dengan bangunan Shanghai di China Jepang-Jepang dimana pada saat itu dibangun tidak ada industri di sana tapi dibangun pelabuhan dulu lama-lama industri-nya dipaksa tindas itu kemudian dia menjadi sekarang adalah pelabuhan terbesar di dunia saya kira Pak terima kasih tapi saya ingin menenangkan dari teman saya Pak tadi statement beliau bahwa regulasi yang mengatur logistik di Indonesia itu baru satu-satunya yang paling tinggi nilai berundang-undang adalah undang-undang 38 yang disuasakan oleh Pominfo undang-undang 38 tahun 2009 Pak Pak Hadi tidak usah tercil hati walaupun mungkin teman-teman yang lain banyak bermain-main di regulasi yang belum jelas tetapi saya malah mengingatkan jangan masuk dulu Pak banyak jebakan pigment disana salah satunya yang harus saya sebutkan hari ini kita undang-undang 38 itu sudah ada turunannya yang dalam bentuk permen peraturan Menteri 32 tahun 2014 yang isinya ini untuk teman-teman pelaku akuntas perlindung luar biasa kita ini mau diatur sedemikian rupa sehingga kalau ibadatnya kita itu mau membuka restoran itu yang mau diatur bukan hanya izin restorannya tetapi izin menunya yang mau diatur sama Menteri ini kan sebuah pemajuan yang luar biasa dari Pominfo memang bukan rumah kita kayaknya jadi kalau kita berjermin dari undang-undang 38 disana ada 5 jenis layanan surat, paket, logistik transaksi keuangan dan keakinan itu nanti masing-masing harus ada izinnya satu-satu sebelum lagi sebelum itu diatur lagi bahwa izin itu ada tingkat nasional provinsi kabupaten jadi kalau kita punya 5 layanan maka nanti kita punya 5 x 3 izin satu perusahaan kita harus punya 15 izin ini luar biasa makanya jangan masuk kasar ini coba kan Batman itu satu hal kemudian yang saya ingin tanyakan kepada pembicaraan kita di undang-undang kita 38 itu ada aturan-aturan yang mengatur secara ketat mengenai prestasi oleh kata itu kita juga di DNA kita terakhir industri pos masih masuk dalam daftar negatif list yang maksudnya masih dengan persyaratan tertentu itu satu kemudian yang kedua di undang-undang juga diatur bahwa mayoritas investasi itu hanya 49% bisa masuk dari sisi operasional juga dibatasi bahwa hanya boleh prokulasi pada kota-kota besar yang memiliki pelabuhan dan bandara internasional kalau mau lebih jauh dari itu itu harus berpapal dengan mitra lokal barangkali memang ada nama itu yang baik untuk memproteksi di dalam dunia tapi yang barangkali menarik saya tanyakan kepada media dan Mr. Suwakit saya pengen tahu nih dengan batasan-batasan kayak begitu nih akal-akalan Anda itu apa sih untuk bisa masuk ke Indonesia ini pertanyaan yang barangkali agak menoncok gitu ya tapi ya saya pengen tahu aja gitu apakah Anda masih punya akal untuk masuk gitu ya walaupun saya tahu salah satu regulasinya dari regulasi kementerian lain masih banyak sebetulnya tapi khusus kalau kita pegangan yang undang-undang 38 saya ingin tahu apa ini yang akan Anda lakukan terima kasih basically first of all we don't have a trick we do normal way but what this based on this in my strategy so so basically because our main customer is about the or the so basically it's gonna be related about main major part it's gonna be that's the starting point that's the starting point so basically so it means for what we every city that we go is only for the major city that have an airport or seaport so we not we are not going into the secondary city or anything that our customer is not going because we just follow the customer need because the major city is the main one that the customer is going so I think that's the first thing we are not going into the very very small city or any domestic one because it's not because our customer does not go so that's the first thing about the investment I think it's a quite sensitive question so basically what we can do is we when when as a foreign company when we have the when we face the situation or some kind of regulation like this we have to discuss with because we have the Japanese I mean the public sector also tied to support like all those types of things that we discuss we discuss what is our challenge what we have and then we discuss with the government in each country how to do that and how anyway we can solve the issue but in terms of protection or the regulation I understand every country they have different policies we respect that part that is the main thing is we respect the country because the country has the regulation we have to follow that one definitely we have to respect but anyway so if anything we can talk through the JFO or something with 49% share what investment that you can do so I think it's it depends on the case it depends on the the how to say for example so some if the regulation allows 49% so we will take 49% if the regulation okay then jawabannya tapi kalau misalnya saya tanya saya tanya sedikit jawabannya ibu sebelum tadi pak sepak mengatakan bahwa jangan khawatir karena memang kebanyakan customer atau relasi dari Japan Express adalah perusahaan perusahaan jepang yang ada di Indonesia dan juga perusahaan asing dan mereka kebanyakan tidak masuk ke kota-kota kecil jadi memang masih sesuai dengan regulasi yang dikatakan kalau tadi menurut 38 itu dan apa mereka juga soal investasi mereka sangat menghormati regulasi yang diberikan oleh pemerintah dan saya katakan tadi oke misalnya maksimal adalah 49% investasi apa yang anda bisa lakukan yang investasi terbaik apa yang anda bisa tanahkan di Indonesia dijawab adalah ketika memang mereka bisa mengambil 49% mereka akan ambil 49% yang pertama saya ingin merespon Pak Zardi bahwa sebetulnya karena undang-undang nomor 38 itulah dimunas terakhir as perindu nama as perindu bukan hanya asosiasi perusahaan pos pak tapi pos ekspres dan logistik ya jadi tanda-tandanya sudah ada pak apalagi kalau hari ini pak Zardi juga mendeklarasikan kalau ahli itu adalah organisasi provisi profesi pos ekspres dan logistik misalkan seperti itu jadi KW-nya lebih cepat kalau bahasa beliau tadi gak omok-omok doang gitu dan bisa dijadikan salah satu dari niting ini saya pikir itu juga sangat strategis untuk menyampaikan pesan kepada stakeholder logistik Indonesia bahwa kita serius dengan niting ini yang kedua hari ini kita lebih sering membahas potensi logistik Indonesia dalam perspektif coverage area Indonesia dan kita sepakat we are growing company growing industry dan bahkan sekarang ini seluruh penyelenggara kos suka tunggu pak saya meskipun beliau menggebu-gebu setiap tahun kan sudah 4 tahun terakhir kita bersama nggak Pak Edward tidak terlihat makin tua tapi makin muda berarti Pak Edward kan bisnisnya lancar gitu nah yang ruput dari perhatian kita kedepan ini tentang MEA masyarakat dikerudung Asia oportunitinya lebih besar dari itu marketnya justru se-Asia Tenggara kalau kita bicara jumlah penduduk Indonesia 250 juta Asia Tenggara kalau nggak salah 250 juta dan saya yakin itu akan dengan adanya MEA karena free of good menjadi free flow of good menjadi tidak ada area karena meningkat untuk seluruh kawasan ini sehingga persoalannya bagaimana penyelenggaraan logistik Indonesia bisa juga bermain ke di luar Indonesia kalau bermain di Indonesia tadi seharian sudah kita bahas dan rasanya kita sepakat dan rasanya di Ponexpress yang sekarang ini di Indonesia Singpus saya yakin juga ada di Indonesia tidak hanya dengan ITPOS dia ingin punya jalur masuk ke Indonesia tapi bagaimana kita bisa menguatkan sebanyak-banyaknya di negara logistik Indonesia ini ke apa Singapura ke Thailand atau bahkan ke Jepang kan teritorinya kan India China Jepang itulah yang menjadi sekarang growing growing country ini pertanyaannya kepada panglis yang di depan adalah kira-kira kisi-kisi apa atau nanti kita buat 9 pagi kisi-kisi apa yang bisa kita buat channel supaya kita tidak mungkin saja kita apa saya setuju kita bicara Indonesia Indonesia market di luar ini perusahaan logistik Indonesia ini juga bisa bermain se banyak-banyaknya sehingga dalam dalam strategi yang utuh kalau saya lihat di internet sudah ada Thailand punya strategi membangun hub asean dalam rangka mea Singapore mari kita buka sudah melakukan apa untuk mea bener kan bapak harus buka Malaysia harus melakukan sedang punya strategi Indonesia kita mau membuat strategi apa supaya bisa juga penyelenggaraan pos nanti ujung-ujungnya sebaiknya kita kolaborasi daripada kita terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama satu sama Tuan Nippong mohon maaf mungkin saya agak agak sedikit mengkritik ini Tuan Nippong kalau kita bikin pemasaran ke beliau ada Jepangnya tidak kalau enggak ada Jepangnya tidak mau nah kebetulan teman saya nama perusahaannya Simaru hampir mirip nama Jepang padahal itu Simaru itu bahasa orang dari Sumatera Selatan Si Demuan nah Sumatera saya tidak tahu artinya nah dapat itu teman saya karena bahasanya kurirnya Simaru makanya itu orang Jepang padahal itu orang Sumatera Selatan Sumatera bagian Selatan Tom sampaikan sama beliau kenapa beliau ke Jepangan banget sedangkan di Indonesia ini kan dari Sampai Sampai Marokai yang penting saya terima kasih Bu oke baik oke probably I'll start first kalau saya lihat Pak Isi Asiat Ekonomi Kognitif itu opportunity and challenge for Indonesia opportunity nya adalah sebenarnya Indonesia apa sih yang ini pertama kita punya raw material we got raw material we got consider cheaper labor cost compared to other countries terus yang kedua adalah tapi masalahnya kalau untuk jadi sebenarnya kalau misal untuk perusahaan logistik saya maniski ini saya maniski kalau kita main local profit majinya agak kecil tapi kalau kita main ekspor profit majinya lebih besar revenue nya lebih besar jadi bagaimana caranya adalah perusahaan logistik Indonesia untuk bisa ekspor barang-barang Indonesia tapi saya lihat ini juga adalah namanya jika ada isu jadi perlu juga ada support dari rumah support dari rumah di bagian mana cowerset industry manufacturing jadi Indonesia mungkin harus juga tanggung manufacturing sector which we can utilize the resources kita punya resources di Indonesia untuk ekspor saya ambil contoh korea 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 wave segala macem banyak sekali import dari korea barang dari korea misal t-shirt segala macem barang-barang makanannya atau kosmetiknya segala macem apakah Indonesia bisa mencari niche marketnya dimana kita bisa develop manufacturing sector di Indonesia dimana kita bisa jadi next exporter jadi suatu niche market dan and from there logistic company will grow kita ambil si J Express misal di korea mereka juga grow besar sekali mereka sekarang barang-barang makanan di korea banyak sekali ke singapore ke region ke Thailand karena mereka membangun industri manufacturing-nya tambah lagi promosi yang bagus dari korea wave drama-drama segala macem dia membuat potential export up kalau untuk export up perusahaan logistic akan senang sekali karena export profit margin tapi kemudian kalau sekarang kita rasa sudah berubah gitu jadi anak-anak muda generasi baru di Jepang juga mereka sudah mulai terbuka mereka juga sudah banyak yang bicara dengan bahasa yang lebih internasional seperti itu yang penting adalah bagaimana kita bisa menawarkan produk atau jasa atau layanan yang yang bisa lebih baik dan menjawab kebutuhan dari mereka oke ini mohon maaf sekali sepertinya memang waktu juga yang memisahkan kita saya sudah didipin sama mas Ida Benisara katanya suruh cut tapi saya rasa sangat menarik ya sangat menarik banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari diskusi singkat kita dari setengah hari ini boleh kita bercepuk tangan yang meriah untuk menarik dia mengatakan bukunya itu adalah Asia Hermisfer baru dunia jadi saya rasa tidak ada alasan untuk kita pesimis karena kalau kita pesimis dan kita ragu pasti kita sudah akan bertinggal akan bergilas dengan berkembangnya zaman dan juga kebutuhan masyarakat kita harus positif dan diyakinkan bahwa kita bisa berikan yang terbaik meskipun PR kita banyak terutama rumah dan payung yang masih akan memberikan kepastian baik bapak ibu sekalian terima kasih banyak sekali lagi saya primalik sebagai moderator undur diri semoga mendapatkan manfaat dan juga semoga mendapatkan berkah bagi kita semua amin terima kasih 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 selamat menikmati